Pemirsa resepsi pernikahan Putri Pertama Gubernur Jambi Al-Haris yang dikelar hari ini, Sabtu 20 April 2024, bertempat di Gedung Ratu Convention Center atau RCC Jambi. Terlihat sepanjang jalan selama triadi dipadati oleh kendaraan, baik kendaraan tamu undangan maupun kendaraan yang hanya melintas. Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi, Kompol Aulia Rahmat, mengatakan 332 orang personel kepolisian diturunkan untuk mengatur lalu lintas di persimpangan jalan menuju lokasi resepsi, serta di lokasi kantong parkir yang telah ditentukan. Kompol Aulia juga menjelaskan hingga siang hari, arus lalu lintas terpantau padat lancar, hanya sesekali terjadi penumpukan kendaraan. Pengalihan arus lalu lintas pun tidak dilakukan sepenuhnya, namun di saat tertentu jika volume kendaraan dinilai telah menumpuk. Untuk mengurai kendaraan serta menghindari kemacetan, biar kepolisian bersama tim gabungan Dinas Perhubungan, Satbo PP, dan lainnya, telah menyiapkan kantong parkir bagi para tamu undangan. Yang jelas kami dari Purresta Jambi berkolaborasi dengan Kolda, dengan Stekolda, ini Dinas Perhubungan, Satbo PP, untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang lain juga. Kita sudah bersama tim Panitia, sudah menyiapkan kantong parkir untuk para peserta, serta adanya mobil-mobil yang penyemputan. Selama ini berjalanan tidak, cuma kita kalau seandainya kredit baru kita lakukan persen harga yata sejauh ini. Untuk Purresta Jambi sebanyak 132 orang, Ada pun titik kantong parkir yang disediakan sebanyak 15 lokasi, diantaranya kantor BPJS Ketenagakerjaan, Dispora Provinsi Jambi, PDAM Tirta Mayang, Museum Sigincai, SMA Negeri 1 Kota Jambi, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Kantor Lam Jambi, Kantor LMPM, dan lain sebagainya. Kasat lantas juga mengimpa kepada tamu undangan untuk menuju kantong parkir yang telah disediakan dan nanti akan dijemput oleh kendaraan penjemputan menuju lokasi resepsi. Pihak keluarga telah menyiapkan sebanyak 36 minibus sebagai feeder untuk menjemput tamu undangan.